Apa namanya tindak lanjut kait pemberitaan yang ada, apa yang diperlukan di salah satu KP yang dikeluarkan masyarakatnya? Dari keluar masyarakat tersebut, kami bersama Muspika, disini ada polo PP dari Kecamatan, yaitu dipimpin oleh Kasih Trantip Langsung, kemudian dari Korang Yudega berserta personilnya, kemudian dari kami sendiri, Polsek Kecamatan, kita melakukan langkah-langkah melaksanakan rajin atau melatangi KP tersebut, dan melaksanakan pengecekan administrasi, administrasinya terkait perizinannya, kemudian operasionalnya atau jam operasinya, selanjutnya hal-hal lain yang ada di KP, artinya kegiatan-kegiatan lain yang ada di KP ini. Kami temukan izinnya masih ada dan masih berlaku, kemudian mungkin jam operasional nanti mungkin dari pihak Kecamatan, Kasih Trantip nanti bisa diatur atau mungkin bagaimana nanti dari Kecamatan. Kemudian kemudian tindakan-tindakan lain mungkin kamarnya kita lihat sendiri memang saat ini sedang kosong, tidak ada aktivitas, nama itu kegiatan lainnya. Jadi jam operasional belum jelas ya? Jam operasional kalau dari sini dari jam 10 ya, jam 10 sampai jam 3, tidak, cuman kan ya selama ini, mungkin depannya mungkin tergabung daripada izin, pihak pemerintah yang memberikan izin gitu kan. Kalau tidak ini hanya rekam fitmas melihat situasi kondisi masyarakat dalam kegiatan usahanya saja. Kalau terkait izinnya, Pak, izin apa saja tadi yang ada di KP ini? Ijinnya tadi ada beberapa izin yang salah satunya adalah izin usahanya, kemudian izin lingkungannya, kemudian ada juga izin membayaran pajaknya, GDP-nya, dan lain-lain. Kalau dari pihak KP sendiri, apakah ada menjual minuman keras? Ada juga, ada menjual minuman keras tapi golongan A, dan memang ada izin dari pemerintah terkait dengan penjualan minol atau minum beberapa kolok. jenis golongan A, dan itu jenis bir. Artinya ada izin minul ya, Pak? Ada. Untuk KP-KP lain yang di wilayah Putus Iba Selatan, Pak, seperti apa? Nanti tindak lanjutnya juga. Selanjutnya mungkin kami akan bersama-sama dengan pihak muspika, dikait dari kecamatan, kemudian dari kuramil, kami akan melaksanakan pendataan kembali, pendataan kembali terkait dengan perizinannya, terkait kemudian usahanya jenisnya apa, kadang-kadang kita tidak tahu mungkin ada penyelahgungan daripada izin tersebut, sehingga nanti berdampak atau berefek kepada pihak lain ataupun masyarakat. Kalau untuk laporan sendiri, Pak, di KP-KP lain, selain di sini, Pak, apakah ada? Sampai saat ini, sepertinya kami belum menerima adanya keluhan masyarakat ataupun laporan dari masyarakat. Terus, Pak, terkait, apa namanya mungkin himbauan kepada masyarakat, ini polisi sudah berindah, Pak, sama prokopinjang, Pak? Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apa himbauan dari pihak polisian, Pak? Kami, bukan dari polisi saja, mungkin kami dari prokopinjang, dalam hal ini dari kecamatan, kemudian kepolisian, polisi putri siwa selatan, dan peramil putri siwa. Kami menghimbau kepada masyarakat atau para kita semua, baik kepada pengunjung dan sebagainya, mari kita taati aturan bersama, aturan-aturan yang ada, kemudian kita juga memperhatikan kearifan-kearifan lokal ataupun keinginan-keinginan masyarakat setempat terkait dengan hal-hal yang dilaksanakan di tempat ini, sehingga kita sama-sama menjaga, kemudian sama-sama menahan diri, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sambil menunggu mungkin nanti ada tindakan-tindakan lainnya dari pemerintah terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini.